Temenku ada yang hamil, gitu. Terus aku nanya, hamil tuh rasanya apa sih? Itu pertanyaan yang paling aku pengen tanya. Apa yang pengen selalu aku tahu? Oh, kayak gini. Cuman yang paling membedakan adalah tiba-tiba sakitnya tuh di pinggang, tapi di bagian belakang. Kayak aku, men, kayaknya gak pernah kayak gini deh. Campur aduk, gak bisa, apa ya, gak bisa berkata-kata. Kan biasanya orang kalau ngetes back kan nangis. Aku tuh speechless kayak. Selamat menikmati. Hi guys, balik lagi di channelnya Aurel. Jadi hari ini aku akan menceritakan suatu kejadian yang sangat-sangat bersejarah yang tidak akan pernah aku lupakan sampai kapanpun. Dan ini momen yang paling bahagia di hidupku. Pertama kali aku tuh kalau misalnya ketemu orang yang hamil atau temanku ada yang hamil gitu, pas aku nanya, hamil tuh rasanya apa sih? Itu pertanyaan yang paling aku pengen tanya. Apa yang pengen selalu aku tahu? Oh, kayak gini. Jadi pertama kali hamil tuh berat gak sih rasanya? Kan gede tuh. Rasanya kayak gimana? Berat kah? Atau sakit? Atau mungkin rasanya tuh aku bingung. Kayak momah? Atau kayak mens? Atau kayak sakit perut yang seperti apa? Gimana sih hamil tuh rasanya gitu? Dan liatnya tuh kayak seneng aja gitu kalau misalnya orang yang perempuan yang hamil tuh kayak pasti bahagia banget. Terus ada momen-momen yang mungkin yang kalau kita lagi hari biasa tuh gak akan ada gitu. Kayak misalnya mual muntah, terus kayak mood swing lah yang kayak gitu-gitu. Jadi pertamanya tuh gini ya, aku cerita dulu dari awalnya. Jadi memang dari sebelum menikah itu kan aku sama abang tuh udah sempet ke dokter gitu. Di dokterku, di dokter Robert. Kita konsul karena memang disitu aku pengen tadinya pengen program anak kembar, bayi kembar gitu kan. Karena aku tuh sama abang suka banget ngeliat anak kembar dan dari dulu tuh kok dari aku SMP tuh pengen banget pengen deh punya anak kembar. Kayak seru aja apa-apa tuh bisa bareng, apa-apa tuh kembaran gitu. Akhirnya sebelum menikah, aku membutuhkan untuk datang ke dokter dan konsultasi lah tanya-tanya. Gimana ya dok kalau mau bayi kembar, begini-begini, begitu. Banyak lah masukan dikasih dokter. Udah sampai akhirnya kita menikah, aku ke dokter lagi. Aku pengen program. Memang pengen program hamil. Karena aku tuh pengen banget setelah nikah itu langsung hamil. Dan pas banget, jadi waktu aku lagi hari dimana aku akat tuh aku lagi datang bulan. Pas sampai dokter, akhirnya dokter kasih tau. Oke, dokter kasih kayak tes gitu, betulnya kayak tes pack. Tapi itu adalah tes untuk masa ovulasi. Jadi tau dimana waktu kita masa suburnya gitu. Jadi, nah kata dokter, kamu nanti tes aja nih dari tanggal segini sampai tanggal segini, tanggal berapa kamu masa ovulasinya gitu. Kalau bayangan dokter tuh waktu itu perkirannya tuh tanggal 18. Cuma ternyata di tanggal 17 itu aku udah masa subur. Dokter bilang, pokoknya di tanggal, pokoknya ketika dua garis itu udah muncul, kamu harus berhubungan sama suami kamu. Kata dokternya gitu. Dari situ, udah nih, aku beberapa kali sempat datang lagi ke dokter. Nah, yang pertama kali aku rasain di badan aku tuh kan mungkin kalau orang mau hamil kan beda-beda ya. Nah, aku tuh biasanya mensnya tuh memang sebenarnya tadinya tuh gak teratur kan. Nah, cuman akhir-akhir sebelum aku mens tuh selalu di akhir bulan gitu. Tiba-tiba aku itu telat tuh mensnya. Nah, tapi perut aku tuh ngerasanya kayak aku tuh kayak mau mens kayak keram, sakit. Tapi keramnya tuh memang kalau misalnya aku mens kan keramnya tuh pas udah deket-deket tuh. Terus biasanya kalau mau hide itu kan memang kita emosian, gampang marah. tapi itu emosiannya tuh berhari-hari, lama gitu. Dan sakit purta tuh juga lebih jangka waktunya lama. Nah, cuman yang paling membedakan adalah tiba-tiba sakitnya tuh di pinggang tapi di pinggang belakang. Kayak aku mens kayak gak pernah kayak gini deh. Nah, udah dong. Nah, udah setelah itu aku telat tuh. telat. Cuman aku gak mau berharap banyak. Karena dokter juga bilang, Aurel, jangan terlalu dipikirin. Karena pas terakhir aku ke dokter itu dokter bilang, ini belum keliatan apa-apa nih. Kamu maksudnya jangan terlalu berharap lah. Mungkin kalau sesuatu hal kamu terlalu pengenin malah nantinya malah susah dapetnya. Lebih baik enjoy aja, senang-senang aja sama suami. Kayak gitu. Nanti pasti kalau memang Tuhan Allah udah kasih pasti akan terjadi gitu. Aku tadinya udah sempat kayak udahlah pasrah aja kalau memang dikali sama Allah. Alhamdulillah kalau enggak pun ya enggak apa-apa gitu. Akhirnya aku tuh sempat test pack di tanggal jadi di tanggal 4 Mei itu aku test pack. Tapi test packnya tuh ini. Tapi tuh masih blur. Nah, udah. Terus aku ngomong kan dok aku udah test pack nih karena udah telat. Gimana dok hasilnya? Artinya ini kayak gimana? Gitu. harusnya aku main seanggal 2 dok tapi ini udah tanggal 4 jadi itu aku udah telat 2 hari. Terus dokternya bilang belum jelas coba cek ulang 2 hari lagi di pagi hari. Akhirnya sorenya itu aku tes lagi. Pas aku tes tuh memang lebih jelas kayak gini. Di hari yang sama nih di tanggal 4 juga. Cuman aku karena dokter bilang gitu aku masih kayak ah yaudah oke nanti 2 hari lagi aku tes lagi aja. Akhirnya 2 hari kemudian aku tes cuman memang masih samar gak begitu jelas banget. Sampai aku tuh test pack sampai berkali-kali. Setelah test pack itu aku sempet tuh ke dokter. Ada vlognya juga kan. Dokter bilang memang masih kecil banget. Nah akhirnya aku ke dokter lagi kemarin di dokterku yang pertama lagi. Dokter tanya nih kan selamat pagi bagaimana tes pack ulangnya ke dokter. Akhirnya jam 9 pagi aku cek pagi dok alhamdulillah hasilnya positif. Nah ini dah lebih jelas. Nah dokter langsung bilang wow congratulations mohon datang minggu depan abis sebelum lebaran untuk USG. Akhirnya ke USG memang hasilnya kantongnya sudah kelihatan cuman memang kalau dari tanggal dihitung dari tanggal pas height itu memang udah memasuknya 5 weeks tapi ternyata katanya dokter bisa jadi aku itu dihitungnya setelah masa ovulasinya jadi kalau dihitung-hitung aku kayak baru 3 mingguan jadi kantongnya itu memang masih kecil seperti itu jadi pertama kali pas liat tuh kayak wah rasanya tuh campur aduk gak bisa apa ya gak bisa berkata-kata kan biasanya orang kalau nge-text tespnya kan nangis aku tuh speechless kayak ini beneran gitu kayak ini serius kayak ini serius aku nangisnya malah di hari-hari setelahnya pas lagi sholat tuh aku nangis kayak baik kayak apa ya kayak kayak seneng terus ya ada juga overthinkingnya takut aduh takut kayak gini takut kayak gini terus kan aku akhir-akhir ini sering kayak nonton-nonton dari internet gitu-gitu tuh suka munculnya aneh-aneh jadi tuh suka kepikiran terus jadi nangis kayak gitu jadi aku tidak mau apa ya udah nangis lagi lah nangis-nangis karena abang juga ada bilang jangan nonton yang aneh-aneh dokter juga ada bilang gak usah ngeliat yang gimana-gimana udah yang penting kamu sehat happy-happy aja kayak gitu ya jadi kemarin tuh akhirnya pas aku kayak lagi diem kayak oke gini toh rasanya hamil jadi memang karena mungkin masih kayak baru 4 mingguan gini jadi mungkin sebelumnya aku kan ya aurel yang cicilan petakilan dan mungkin yang terkadang emang mood swing juga tapi ini lebih parah nah ini tuh jadi yang lebih kalem di rumah lebih banyak istirahat lebih banyak I'm gonna marry you I know that you'll be mine I'm gonna give my world You're the only one Tell them everything This is just beginning Diyan nating gaganaku Isa at tuja tu You're the only one You're the only one do You better